Memiliki topografi laut yang unik membuat tempat ini menjadi persinggahan bagi salah satu satwa laut terbesar di dunia, yaitu Hiupau. Daerah ini juga memiliki taman laut yang kaya akan keaneka ragaman biota laut dan menjadi rumah bagi sponge unik Salvador Dali. Diberkahi dengan kekayaan bahari, masyarakat di tempat ini memiliki ikanike yang menjadi santapan kebanggaan warga lokal. Selamat datang di Gorontalo. 2016 Gorontalo gempar dengan ditemukannya Hiupaus oleh nelayan di Pantai Botubarani, Kabupaten Bonebolango. Tak hanya menarik perhatian wisatawan, Hiupaus ini juga membuat Sekirman atau yang kerap di Sapa Iman tertarik menjadi sukarelawan tim pemantau Hiupaus. Kita mengajukan diri untuk jadi tim monitoring seperti itu karena kebetulan background kami juga sebagai, saya kemarin sempat menuntut ilmu dengan jurusan ilmu kelautan khusus marine biologinya. Sehingga dengan adanya Hiupaus ini juga menjadi lebih mengasah lagi tentang ilmu yang pernah kami belajar dulu. Dari 22 anggota, kini hanya tersisa 3 orang anggota tim pemantau Hiupaus. Iman dan rekannya setiap hari bergantian melakukan kegiatan pemantauan berupa mengambil foto Hiupaus, mengukur panjang Hiupaus, mengisi kalender musim Hiupaus, hingga memantau posisi 2 Paus yang dipasangi tagging satelit. Kita menggunakan tagging satelit. Nah, kalau tagging satelit ini, jangkauannya di seluruh dunia. Pergerakannya mau dimanapun, kita bisa tahu koordinatnya di mana. Kalau begitu, kita bisa lihat nggak, Pak? Oke, untuk sekarang, seperti di gambar ini, yang kita pasangin tagging satelitnya. Yang satu ini posisinya ada di sekitar sini, di pantai Betubarani. Kemudian yang satunya lagi sudah keluar dari Teluk Pemini. Ini Teluk Pemini namanya. Sudah ada 57 Hiupaus jantan yang teridentifikasi silih berganti singgah di pantai Betubarani sejak tahun 2016. Hiupaus dapat dibedakan dari corak atau pola totol yang berada di sisi kiri dan kanan Hiupaus. Kemunculan Hiupaus yang terjadi hampir setiap hari sejak 2016 membuat pantai Betubarani kini menjadi tempat wisata Hiupaus. Berbagai fasilitas disiapkan untuk kenyamanan wisatawan. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya wisata Hiupaus ini. Karena sebelumnya kalau masyarakat di sekitar sini adalah nelayan, nah sekarang mereka itu terbantu dengan baut-baut mereka yang digunakan oleh para wisatawan. Wisatawan mancanegara maupun lokal. Penasaran untuk melihat Hiupaus, saya pun menyewa sebuah perahu dengan membayar 80 ribu rupiah. Paket ini sudah termasuk pakan Hiupaus. Wah, ada dua ya. Ini ada dua gini ya Pak. Ini biasanya kalau wisatawan itu apa saja sih Pak yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Kalau pemakan Hiupus, harusnya 3 meter. Oh, jaraknya 3 meter ya. Tapi biasanya... Nah, begitu juga snorting. 3 meter juga ya? Cuma kepalanya dengan ekornya. Oh, oke. Tapi kalau ada wisatawan yang ingin pegang hiunya juga enggak Pak? Ini dilarang. Dilarang ya, enggak boleh ya. Enggak boleh, pegang ya hiunya. Biar boleh, pegang jangan. Salah satu cara untuk memanggil Hiupaus ke permukaan laut adalah dengan memberi makan berupa udang kecil. Sayangnya, pemberian makan pada hewan liar secara ilmiah tidak dibenarkan. Itu sebenarnya menyalah Himba. Itu tidak bisa dilakukan karena itu bisa merubah tingkah laku daripada hewan ini. Hewan yang awalnya mereka liar, bisa mencari makan secara bebas, kemudian rajin diberi makan. Dan ke depannya itu ketika yang memberi makan sudah tidak ada lagi, mereka tidak terbiasa bagaimana mencari makan secara liar. Pihak pemerintah daerah pun tengah menyiapkan rencana untuk mengatasi isu pemberian makan ini. Dengan cara kita memasang, misalnya dilihat disini kita sudah pasang rumpon. Rumpon itu khusus untuk memancing plankton, ikan-ikan kecil, untuk bisa berada di bawah rumpon itu. Sehingga yang biasanya kita harus memancing dengan udang yang banyak disini, dengan adanya rumpon ini, ketersediaan pakan alami Hiupaus itu akan selalu ada disini. Cara lain melihat hewan yang dilindungi ini adalah dengan snorkeling dan diving. Saya pun memilih diving untuk melihat Hiupaus lebih jelas. Begitu berada di dalam air, saya pun terkagum-kagum melihat Hiupaus yang ukurannya hampir mencapai kurang lebih 10 meter. Tak hanya saya yang terpukau dengan dua ekor paus ini. Wisatawan yang berkunjung pun merasa beruntung bisa melihat ikan dengan nama ilmiah Rinkodentipus. Menurut saya, kalau whale shark itu memang luar biasa ya. Estimewa untuk melihat whale shark, apalagi kalau lagi scuba diving. Tapi kadang-kadang yang saya lihat itu ada beberapa divers yang terlalu dekat sampai megang-megang gitu. Menurut saya kalau nelayan harus perhatiin itu juga. Karena yang saya lihat juga nelayan yang diberikan makan itu mereka megang-megangnya juga. Kasih contoh yang kurang baik untuk divers yang pemula atau baru yang kurang tahu. Saya sudah diving selama 30 tahun dan ini adalah pertama kali saya melihat whale shark. Saya pikir mereka majestik dan cantik. Dan sejauhnya ini adalah weekend yang panjang, jadi saya pikir ada banyak orang di sini. Tapi ketika itu selesai, saya pasti ini lebih luar biasa. Topografi Pantai Botubarani terbilang unik karena letaknya laut dalam yang tak jauh dari bibir pantai. Kondisi inilah yang memungkinkan Hiupaus untuk berenang di dekat bibir pantai. Selain diving dan berganti baju, saya tadi sempat jalan-jalan sebentar di Pantai Botubarani. Dan dari sini saya bisa melihat perahu-perahu yang digunakan oleh para wisatawan untuk melihat Hiupaus atau juga whale shark. Di belakang saya tepatnya kita bisa melihat ya ada beberapa perahu-perahu. Dan tadi pengalaman diving itu merupakan pengalaman diving yang sangat menakjubkan. Karena ini juga merupakan pertama kali buat saya bisa melihat Hiupaus sedekat itu. Bahkan juga berenang langsung. Tadi sekitar ada dua Hiupaus. Namun sayangnya tadi pada saat diving di dalam, ternyata bukan cuma saya sendiri dan juga teman-teman. Tapi ada beberapa bahkan lebih dari sekitar 20 orang, 20 diver yang berenang secara bersamaan di sekitar Hiupaus. Yang pastinya ini juga membatasi ruang gerak dari Hiupaus. Nah ini juga, tadi juga ada beberapa fotografer yang menggunakan bleach misalnya atau flash. Yang sebenarnya ini tidak diperbolehkan. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah setempat dan juga warga sekitar. Bagaimana menjaga wisata ini untuk tetap nyaman bagi para wisatawan. Tetapi juga mementingkan keamanan dari Hiupaus yang mampir ke Pantai Botubaran ini. Terima kasih telah menonton! Jauh sebelum wisata Hiupaus, Gorontalo sudah memiliki sebuah taman laut, yaitu Taman Laut Olele. Taman Laut Olele ini berada di desa Olele Kabupaten Bonebulango. Berjarak sekitar 28 km atau 1 jam perjalanan dari pusat kota Gorontalo. Berupakan bagian dari Teluk Tomini, Taman Laut Olele memiliki pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Untuk melindungi habitat biota laut di Olele, tahun 2006 Olele ditetapkan menjadi wilayah konservasi oleh pemerintah daerah dengan luas wilayah 24.900 hektare. Sebagai tempat wisata, desa Olele memiliki kelompok sadar wisata yang diketuai oleh Yunis. Selain berprofesi sebagai seorang nelayan, Yunis juga merupakan seorang pegiat selam. Sudah 21 tahun, ia menggeluti dunia selam. Pekerjaan saya itu sebagai nelayan, nangkap tuna, cumi, ikan kembung, cakalang. Tapi hobi saya diving. Terus ada tawaran untuk jadi, awalnya jadi kru. Kru di salah satu perusahaan diving namanya Miguel's Diving. Terus setahun saya sebagai kru, terus ditawarin jadi guide. Tapi harus belajar dulu diving. Nah, dari situ saya mulai belajar diving dan mulai tertarik karena hobi juga dan sampai sekarang masih sebagai guide diving. Olele memiliki 13 situs selam. Saya pun diajak Yunis mengunjungi sebuah situs selam favorit di Olele. Dengan menggunakan perahu katamaran, kami berangkat dari pantai Olele menuju situs selam Gowajin. Setelah perjalanan 15 menit dengan kapal dari pantai Olele, sekarang sudah tiba di namanya, itu gajahnya Jinke. Pak, bisa jelasin nggak Pak, apa sih yang ada di dalam Jinke? Ini salah satu favorit juga ya Pak ya di sini? Iya, ini salah satu favorit para meleker. Karena tiputannya itu lain dari yang lain. Di sini tiputannya goa-goa, terus ada sipen, terus ada Salvador Dali yang seri khas Gorongtalo dan semuanya ada di Gorongtalo. Gorongtalo, itu Salvador Dali-nya nih besar, kecil? Ada yang kecil, ada yang besar, terus ada warna merah, terus ada warna coklat, terus ada warna putih. Terutorial ya, ya. Fisibility aman ya Pak? Aman. Aman, oke. Langsung nyelam kalau gitu. Situs selam Jinke menjadi spesial karena bentuknya yang unik. Terdapat dua tiang karang besar yang ditumbuhi aneka ragam terumbu karang. Di sini saya merasa seperti sedang berenang melewati sebuah gerbang yang besar. Selain pemandangan yang memukau, di situs selam ini saya menemukan sejumlah bunga karang atau sponge Salvador Dali. Mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang sama dengan panjang badan saya. Saya pun takjub melihat keindahan sponge ini. Sponge ini bernama ilmiah Petrosia Lignosa. Diberi nama Salvador Dali oleh Rancho Allen, seorang pegiat selam asal Amerika karena ukiran kulit sponge yang menyerupai karya seni Salvador Dali, yaitu Lenigma del Desiderio. Bagi pecinta mikrofotografi, Taman Laut Olele, khususnya situs selam Jinke menjadi tempat yang tepat. Terdapat banyak ikan-ikan berukuran sangat kecil di sini. Diving kali ini saya juga menemukan seekor penyusisik yang mampir mencari makan di sekitar terumbu karang. Mata pencaharian penduduk desa Olele sebagian besar adalah nelayan. Keindahan Taman Laut Olele membawa penghasilan tambahan bagi penduduk sekitar. Di sini ada beberapa masyarakat, di samping dia sebagai masyarakat nelayan tangkap, mereka juga menyediakan perahu-perahu katamaran, bottom glass. Jadi mereka bisa sewakan itu paketnya untuk snorkeling dan ada juga untuk penyewaan alat diving juga di sini. Dan mereka masing-masing punya guide masing-masing untuk snorkeling. Namun, sebuah penelitian menunjukkan beberapa terumbu karang di Taman Laut Olele mengalami penurunan kualitas. Saya kan pernah penelitian di situ juga tahun 2010. Dulu, kondisi terumbu karangnya itu semuanya dalam kategori yang baik sampai baik sekali. Tapi pada tahun 2020 itu terjadi penurunan dari yang sedang sampai baik sekali. Walaupun masih ada yang baik sekali, tetapi sudah terjadi penurunan dengan ada kita temukan beberapa rabel atau bekas-bekas ketahan karang yang saya juga sempat motret. Orang yang berwisata, kemudian menginjak-ginjak karang, nah itu dampak buruknya. Meski mengagumi keindahan Taman Laut Olele, salah satu wisatawan juga sempat mengeluhkan sampah di sekitar Olele. Nah, di Olele sendiri ada spesialnya itu, ada Jim Cave. Itu juga bagus banget di dev pertama itu banyak lihat koral-koral ruwana-warni. Terus ikannya banyak yang lebih mikro-mikro sih, kecil-kecil. Kalau di Welsha kemarin kan yang gede, ini yang lebih kecil-kecil. Bagus banget sih, aku bakal pasti datang ke Gorontalo lagi. Terutama sampahnya, sampahnya banyak. Mungkin nggak cuma turis ya, tapi saya lihat juga tadi pas ada nelayan, mereka bisa buang sampah. Langsung di laut mungkin lebih dikontrol untuk sampahnya. Keindahan Taman Laut Olele memang tak perlu diragukan lagi. Untuk itu, menjaga kelestarian Taman Laut yang diculuki Hidden Paradise of Gorontalo menjadi tugas bersama pemerintah, warga setempat, dan wisatawan yang berkunjung. Ikan nikei itu adalah sejenis ikan dalam bentuk ukuran yang larva, memenuju ke juvenil. Diberkahi dengan kekayaan bahari, Gorontalo memiliki ikan yang menjadi santapan kebanggaan masyarakat sekitar. Ikan nikei atau duo, begitu mereka menyebutnya. Ikan nikei masih satu family dengan ikan gobi. Ikan ini biasanya hidup di daerah muara sungai. Jadi, ikan nikei itu adalah sejenis ikan dalam bentuk ukuran yang larva, memenuju ke juvenil. Jadi, ada dewasanya. Dewasanya itu ada di sungai. Di sungai, dewasa dia memijah, dia bertelur. Ketika gumpalan-gumpalan telur ini hanyut dari dasar perairan sungai, hanyut, sepertinya dia membutuhkan perairan yang punya salinitas. Meskipun tidak bersalinitas yang tinggi. Dan ketika dia ketemu dengan perairan yang bersalinitas, maka gumpalan-gumpalan telur ini dia akan pecah. Pecah menjadi ikan nikei. Meski hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan nikei terbagi menjadi beberapa jenis dan ditemukan di daerah lain, bagi warga Gorontalo, ikan ini sangat spesial. Yang memang ciri khas Gorontalo, yang memang orang Gorontalo suka. Kenapa Bapak suka ikan nikei? Rasanya bagaimana, Bapak? Enak. Setiap musimnya tiba, penjual ikan nikei berjajar di jalanan menjajakan jualannya. Ikan nikei atau ikan dua merupakan ikan yang merupakan kebanggaan dari warga Gorontalo. Ikan ini ada dua jenis yang berbeda, ada yang halus, ada juga yang gede ya. Pak, ini Pak Baco, ini bedanya yang ini ikan yang gede, ini yang kecil ya? Nah, ini kalau yang halus, ini tandanya nikei seterahir. Oh, ini nikei yang terakhir nih? Sementerahir. Kalau ini nikei yang pertama. Oh, nikei yang pertama yang besar, yang paling halusnya yang kecil. Iya, yang kecil itu nikei seterahir, itu habis bulan dipunya. Biasanya itu orang sini bikin apa sih, Pak? Nikenya dibuat apa? Dibuat berkedel, Baru di Jepak, pakai sagu basah. Baru di Bagaro, begitu saja. Nelayannya itu cari nikei malam, Pak? Atau jam berapa? Malam, malam di lodut dengan lampunya, apa, densit. Baru dilingkar dengan tukat ya. Oke, terus dibawa ke TPI ya? Iya. Oke, jadi penasaran, kita nanti coba-coba tanya-tanya nelayannya ya. Kayak apa sih cara-cara cari nikei ini? Makasih ya, Pak. Iya, makasih, Pak. Ikan nikei menjadi sangat spesial bagi warga Gorontalo, karena kemunculannya yang hanya sebulan sekali. Meski berukuran kecil seperti ikan teri, ikan ini bukan merupakan family ikan teri. Setiap musimnya tiba, para nelayan akan bertolak ke laut semalaman, dan akan kembali di pagi hari untuk menjual dagangannya di tempat pelelangan ikan. Pak Yunto, ini saya lihat sudah siap-siap semua untuk pergi cari nikei ya, Pak. Biasanya itu, apa sih, Pak, tanda-tanda kalau itu sudah musimnya nikei? Biasanya ada tanda-tanda dari nelayan-nelayan kecil, terutama dari nelayan jaring, apa ya, jaring helah. Biasanya mereka yang kasih informasi ke nelayan nikei. Selanjutnya kita untuk bersiap-siap. Biasanya ini kan jam 5 sudah di laut, cuma mungkin ada pengaruh cuaca, jadi kita agak elat untuk keluar. Kalau untuk tanggal tidak menentu dia, selamanya dia hitung bulan hijriyah. Biasanya musim ikan nikei akan dimulai saat bulan mati atau akhir bulan kalender hijriyah. Musim nikei pun berlangsung selama kurang lebih 3 hingga 7 hari. Biasanya kalau ke Gorontalo sebelum coba ikan nikei, di depan saya ini sudah ada bumbu-bumbu yang akan digunakan untuk memasak ikan nikei, nanti ada beberapa varian, dan saya ditukai ibu-bumbu ya, nanti kita masak apa aja nih, bu? Ada perkedel, sama pepes nikei, sama tumis, nikei tumis. Nikei tumis, iya. Yang paling favorit itu apa ya, bu? Perkedel sama nikei. Wah, oke langsung kita coba aja, bu, yang mana, apa-apa aja bumbunya. Ikan nikei yang saya gunakan adalah ikan nikei yang berukuran besar. Umumnya, bahan untuk membuat perkedel adalah tepung terigu. Namun di Gorontalo, khusus perkedel nikei, sagu menjadi pengganti tepung terigu. Ibu, kalau di Gorontalo itu memang peminat ikan nikei itu tinggi ya, bu? Iya. Kenapa gitu, bu? Karena itu cuma satu bulan, satu kali. Satu bulan, satu kali. Iya, musim. Kalau misalnya ada ikan nikei, udah pasti orang pergondong-gondong di pasar. Banyak sekali. Kalau di rumah makan? Iya. Banyak juga? Cuma kalau musim nikei, ya pasti dia pesan nikei itu, menu nikei. Kalau pengunjung dari luar kota Gorontalo juga? Suka sekali itu dengan nikei. Suka sekali. Setelah mencampur ikan nikei dengan adonan perkedel, menu selanjutnya yang akan saya buat adalah pepes nikei. Bumbunya sederhana. Balam putih, bawang merah, kunyit, dan calbay dihaluskan. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan ikan nikei dan diberi daun kemangi untuk menambah aroma nikmat pepes. Dari tadi kita ini udah buat yang untuk perkedel, sekarang buat yang pepes, tapi semuanya itu tidak menggunakan garam ya, bu? Kenapa, bu? Karena ikan nikenya sudah agak asin. Kita taruh di daun ya, bu, sekarang? Iya. Oke. Simpel banget bahannya. Setelah semua bahan siap, pepes nikei dan adonan perkedel nikei dibawa ke dapur untuk dimasak. Proses membuatannya pun tak memakan waktu lama. Salah satu yang membuat pepes nikei spesial adalah minyak kelapa yang disiram ke pepes nikei saat dibakar. Setiap musim nikei menjadi kesempatan bagi warga Gorontalo untuk menikmati makanan khas Gorontalo ini, seperti Arman dan keluarganya. Yang pertama karena proteinnya, ini cukup tinggi kalau karena proteinnya. Terus ikan ini juga jarang-jarang, jadi kita nggak bosan untuk kalau tiap bulan ada nikei. Setelah menunggu, akhirnya pepes dan perkedel siap disantap. Ini dari tadi baunya sudah sangat menggoda nih. Kita coba ya. Aromanya sangat keluar, rasa dari daun pisangnya ini sangat keluar. Terus habis itu, karena dicampur dengan daun bawang juga tadi, pakai bawang dan juga cabai, bubunya simpel tapi rasanya mantap. Apalagi tadi disiram pakai minyak kelapa, makin mantap. Nah, setelah itu, kita coba ini nih yang paling spesial ini adalah perkedelnya. Saya mau bandingkan gimana sih rasanya perkedel nikei yang pakai sagu dan juga yang pakai tepung biasa. Cobain dulu ya. Oke, sekarang saya coba yang pakai tepung terimpu. Kalau untuk perkedelnya saya lebih suka yang pakai sagu ini baru coba juga sih ini. Karena kalau yang pakai sagu itu enaknya, dia lebih garing, lebih crunchy, dan nggak berasa ada adonan, tapi tetap aja dia crunchy. Lebih gurih yang pakai sagu dibandingkan dengan tepung biasa. Kalau yang tepung biasa, dia hampir mirip dengan perkedel-perkedel pada umumnya ya. Nah, sagunya itu yang membuat perkedel nikei ini semakin spesial. Terima kasih telah menonton!